Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yudhistira, MIMI 072-0077. Pada era modernisasi saat ini, kehidupan manusia seringkali tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin bertambah kesat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peralatan yang mempunyai sistem kerja otomatis dan memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas manusia sehari-hari. Tentunya dengan melakukan dengan peralatannya yang serba otomatis, manusia dapat melakukan segala aktivitasnya lebih efisien. Contohnya untuk membuka dan menutup pintu yang ukurannya besar. Jika dilakukan secara manual, maka akan memakan waktu dan energa yang banyak. Apalagi pada kondisi pandemi saat ini. Tentu akan lebih kedua kali apabila mau memegang gagal pintu yang belum tentu steril setiap saat. Untuk cara kerja dari sistem ini, yaitu ketika seseorang berjalan melewati sensor, sensor akan menangkap pancaran sinar infrarat pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda dari lingkungan, sehingga menyebabkan material pyroelektrik berreaksi menghasilkan arus listrik, karena adanya energi panas yang dibawa oleh sinar infrarat pasif tersebut. Kemudian situasi amplifian yang ada menguatkan arus tersebut, yang kemudian diberikan oleh komparator sehingga menghasilkan output. Untuk kelebihan dari arus ini, yaitu dapat membantu pintu yang sudah dibuka, tidak ditutup atau tertutup kembali, bisa tertutup dengan sempurna. Untuk kekurangannya, yaitu sistem ini tidak bisa bekerja apabila listrik PLN padang, dikarenakan belum adanya tenaga listrik cadangan. Terima kasih telah menonton!